Audio Jump Meski sudah berusia 39 tahun, PP nyatanya masih terus menjadi andalan di lini belakang timnas Portugal, di mana itu terlihat dalam laga kemarin saat menghadapi Macedonia Utara di babak playoff. Permainannya pun sangat menjanjikan, di mana aksi-aksinya begitu menyulitkan para pemain Macedonia untuk segedar berusaha mengancam gawang yang dijaga oleh Diogo Costa, sehingga gawang tim Selekao Dasguinas akhirnya aman terkendali hingga pertandingan usai. Untuk itu, lihatlah bagaimana gemilangnya PP menjaga pertahanan negaranya dari serangan pemain Macedonia. Timnas Portugal adalah salah satu tim yang di dalam skuadnya masih memanggil pemain-pemain yang terbilang sudah tua. Sebut saja Ronaldo yang kini berusia 37 tahun, Josef Fonte 38 tahun, dan terakhir PP yang telah berusia 39 tahun. Namun meski sudah dianggap tua, tapi peran dari pemain-pemain tersebut nyatanya sangat krusial. Ya, selain sebagai mentor bagi para pemain muda, mereka juga masih mampu memperlihatkan permainan terbaiknya di lapangan. Salah satunya yang diperlihatkan oleh PP dalam pertandingan kemarin melawan bakat dunia utara. Ya, sempat absen ketika melawan Turki akibat virus corona, PP akhirnya kembali ke skuad dan tak main-main. Dirinya langsung dimainkan oleh Fernando Santos untuk berduat dengan Danilo di lini belakang Portugal. Dan seperti biasanya, permainan-permainan tanpa kompromi terus ditunjukkan oleh mantan pemain Real Madrid tersebut. Selain itu, PP juga sangat piawai dalam membaca arah permainan, sehingga tersebut begitu menyulitkan para pemain Macedonia. Dan seperti inilah bagaimana kehebatan PP dalam menjaga lini pertahanan Timnas Portugal, yang akhirnya mendapatkan ganjaran clean sheet hingga pertandingan usai. Dengan apa yang ditampilkan oleh PP, maka wajar sekali bila Ronaldo beberapa waktu yang lalu begitu sumringah saat melihat sahabatnya itu kembali. Karena Ronaldo yakin bila PP akan sangat dibutuhkan di lini pertahanan Portugal. Mengingat dalam babak playoff ini, squad Portugal tidak dalam full squad karena ada pemain yang masih cedera, seperti yang dialami oleh back team Manchester City, Ruben Dias. Namun sayang, usai mengantarkan Portugal melaju ke putaran final piala dunia, PP malah tidak yakin. Apakah dirinya bisa menemani Ronaldo tampil di kartar nanti? Saya masih belum tahu, masih banyak waktu. Sekarang saya harus fokus pada permainan klub saya. Saya tidak ingin mencampur adukan. Akan tetapi, saya tahu bahwa pada usia ini saya harus memikirkan pertandingan demi pertandingan. Jelas, saya ingin membantu Portugal. Saya sangat senang melakukan apa yang saya suka, bermain sepak bola. Saya mencoba menyampaikan keinginan saya ini untuk menikmati setiap detik dan momen dalam sepak bola. Karena itu berlalu dengan sangat cepat. Saya berusia 39 tahun. Dan apakah nanti bisa tampil di kartar? Semuanya masih belum jelas. Kata PP pada Sportsmax. Di sisi lain, tahun ini sendiri merupakan tahun ke-15 PP memperkuat timnas Portugal. Dan selama itu, dirinya berhasil menyumbang dua trofi bergensi, yakni Piala Eropa tahun 2016 dan UFA Nation League tahun 2019. Tentu sebuah prestasi yang cukup gemilang dari pemain kelahiran Brazil tersebut. Apalagi di level club, dirinya juga sudah sangat kenyang meraih banyak trofi. Khususnya ketika bersama Real Madrid. Dan semoga pada Piala Dunia nanti, dirinya masih bisa bermain serta menjadi juara. Agar koleksi trofinya semakin lengkap. Meski kemungkinan itu sangat sulit. Jadi itulah aksi PP dalam menjaga lini pertahanan negaranya. Dari serangan para pemain Makedonia pada final playoff Piala Dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.